Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam satopi, salam sodor Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CV Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV Sodor Oke teman-teman, di video kali ini yang kemarin menantikan unit senapan angin harga 2 jutaan Tapi dapat yang tabu 500 cc Nah, kemarin yang ready predator standar Sekarang ready kembali predator standar dengan kualitas standar, akurasinya standar juga Mantep banget, oke sekali Tapi meskipun harga murah meriah, tapi kita juga tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman Biar dilihat pada teman-teman soalnya harga segitu juga berbentuk uang ya teman-teman Jadi harga 2 jutaan pun juga banyak juga uangnya ya teman-teman Tapi ya seperti itu dapatnya kualitasnya ya memang standar Tapi tenang saja kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Predator standar berikut ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam setelah dari CV Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ini senapan angin ingat CV Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita tes akurasi unit senapan angin predator murah meriah Nah, ini predator murah yang dinantikan oleh teman-teman yang pengen predator murah Akurasinya ya memang seperti ini akurasi standar ya teman-teman jarak ideal 30-40 meter Nah, ini kita tes akurasi di jarak kurang lebih 25 meter Untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules ya teman-teman Mantap banget Nah, ini kita lihat dulu tes akurasi unit senapan angin predator standar Nah, lihat predator murah meriah sekali Oke, mantap sekali Kita lihat dulu video tes akurasinya Oke, pas di tengah itu ya teman-teman Kita perbesar Nah, itu pas di tengah itu Mantap banget Oke Mantap banget, belum satu lubang Dua kali oke Kita perbesar lagi Tiga kali, satu lubang Mantap banget Empat kali maksudnya Mantap banget Empat kali Belum satu lubang Lima kali oke Belum satu lubang Oke sekali Nah, ini predator murah meriah Oke banget Enam kali oke Tambahin satu kali lagi Mantap banget Tujuh kali Kena satu lubang terus Oke, mantap banget Coba kita Nembaknya siluet Bismillah ya teman-teman Moga-moga Kena Oke Coba kita Nembak siluet Bismillah Mantap banget Kena teman-teman Oke Kita Pas kan dulu Agak susah Ini ngepasinnya Mantap banget Oke Oke Sekali Siluetnya Kena ya teman-teman Oke Mantap banget Coba kita Tembakkan lagi Siluetnya Mantap banget Oke Sekali Oke Kita nyatakan Lulus tes akurasi Ini dia unitnya Ini sinapan angin Predator Murah meriah Mantap banget Ini dia unitnya Dotoknya pakai Hercules Oke Sekali Mantap banget Ini letakkan Silukokang Safety trigger Ada di chambernya Trigger pakai Trigger Oke Tabungnya pakai Tabung Venom Mantap banget Oke sekali Tes akurasinya Sampai sana tadi Oke Teman-teman Siap kita Jual Predator Murah meriah Ini Predator standar Oke Mantap banget Silukokang Berarti bisa kanan Dan juga bisa di kiri Teman-teman Ini safety trigger Kalau di orang ke kanan Dia otomatis Mencik Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap banget Oke Sekali Kita nyatakan lulus tes Kita lanjut Bahas tentang Spek-spek Dari unit Sinapan Angin Boca Predator Murah meriah Ini Predator standar Mantap banget Oke sekali Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Di klub-klub subscribe Dan klik tombol loncengnya Oke Oke teman-teman Akurasinya mantap Kita tes Groping Kita tes nitik Oke sekali Nitik Satu lubang terus Mantap banget Oke sekali Meskipun Larasnya Laras standar Ini banyak Pakai bahan Baja OD13 Alur 12 Panjangnya Kurang lebih Ini 60 cm Kurang lebih Teman-teman Ada yang 55 Tapi gak ada Yang sampai 55 Gak ada Tapi ini kurang lebih 60 cm Untuk jarak ideal Laras standar ini Dia jarak ideal 30 sampai 40 meter Groping rapat Teman-teman Gak nitik-nitik amat Tapi tadi Tes kita 25 meter Oke sekali Nitik satu lubang Mantap Mantap banget Oke sekali Untuk pelurunya Ini cocoknya Pakai peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantap banget Double ring Jadi ini cocok sekali Buat big game Buat small game pun Juga oke sekali Nah ini Predator tactical ini Yang predator Standar ini Cocok sekali Buat para pemula Yang pengen Belajar pakai Predator Tapi harganya Yang murah meriah dulu Nah ini cocok sekali Pakai predator Standar ini ya Teman-teman Mantap banget Oke sekali Ini pakainya Peluru Hercules Powernya juga Gak besar-besar amat Tapi tenang saja Buat big game Ini cocok sekali juga Pokoknya Kena area fatal Pasti mati Ya teman-teman Area kepala Area intim Babi Pasti mati Teman-teman Seperti itu ya Teman-teman Tapi memang Harga standar Kualitasnya juga Standar ya teman-teman Mantap banget Tapi tadi udah Lihat sendiri Tes akurasinya Oke sekali Ya teman-teman Oke Mantap banget Untuk panjang larasnya Tadi kurang lebih 60 cm Untuk pelurunya Cocoknya pakai peluru Hercules Bahannya Bahan laras ini Dari bahan baja Mantap banget Untuk di luar laras ini pun Juga udah ada Serobong Ini udah ada variasi Serobongnya Mantap banget Oke sekali Serobong OD19 Nah ini mantap sekali Udah ada serobongnya juga Larasnya juga Udah terlindungi Untuk cara merawat larasnya Nah teman-teman Jangan digontak-ganti pelurunya Teman-teman Apalagi laras standar Seperti ini Jangan digontak-ganti pelurunya Kalau cocoknya Hercules ya Hercules terus Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Oke sekali Nah untuk Tabungnya teman-teman Nah ini udah ada capnya Mantap banget Pakai tabung 500 cc Tabung Venom Kapasitas aman anginnya Ini di 2700 2800 PSI Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Tabungnya pakai tabung 500 cc Aman anginnya 2700 2800 PSI Ini ada teman-teman Yang masih pemula Yang belum paham tentang Bedanya tabung OD38 OD32 Sama yang Tabung 500 cc Kenapa kok Kapasitas aman anginnya Sama mas Nah yang membedakan Itu dari segi apa Nah teman-teman Sekali lagi Saya bahas Bedanya Dengan tabung 500 cc Dengan tabung yang OD38 OD32 Nah itu beda dari jumlah tembakannya Ya teman-teman Kalau tabung OD32 OD38 Paling banyak Setelan paling irit Itu mentok 50 kalian Nah teman-teman Kalau setelan boros Emang biasanya 20 30 Udah habis Seperti itu ya teman-teman Tapi Kalau Yang pakai tabung 500 cc Nah itu setelan paling irit Biasanya bisa 100 kali lebih Itu setelan paling irit Kalau setelan agak boros 40 50 kali Udah habis Biasanya ada yang 30 40 20 Juga ada itu Kalau setelan boros Ya teman-teman Untuk setelan paling irit Nah itu bisa 100 kali lebih Bedanya disitu teman-teman Untuk tabung bocap Dianya Jumlah tembakannya Bisa lebih banyak Daripada yang Tabung OD38 OD32 OD27 28 Nah itu bedanya disitu Beda jumlah tembakannya Ya teman-teman Makanya pada suka pakai bocap Kelebihannya ya itu Ya teman-teman Dia memang agak berat Tapi Untuk jumlah tembakannya Nah itu Lebih banyak Seperti itu ya teman-teman Untuk cara merawat tabungnya Biar gak mudah botor Kalian bisa isi Ini amannya 2.700 2.800 PSI Jangan sampai dilebihkan Jangan sampai nol juga Ya teman-teman Untuk kapasitas 2.700 Untuk gabis nembak Nah itu sisakan Anginnya di 1.500 PSI Ya teman-teman Minimal segitu Jangan sampai nol Kalau sampai nol Berbahaya Nanti Kalian ngisinya Agak susah Harus pakai Tekanan angin Yang lebih tinggi Pakai kompresor PCP Atau pakai Tabung sekubah Ya teman-teman Baru bisa Ngisi Baru bisa ngembang Untuk Pervalep Ya seperti itu Untuk Cara merawat tabungnya Jangan sampai dilebihkan Kalau dilebihkan Yang bikin Suka bocor Itu dari sini Ya teman-teman Soalnya yang nahan Angin Itu sil Sil terbuat dari karet Ada masanya Dia akan Robek Kalau Tekanannya Melebih batas Apalagi Cuacanya Lagi panas Seperti ini Kita Solusinya Kita bawain Seperpat cadangannya Supaya Kalau nanti Sampai sana Kalau ada sil yang bocor Bisa kita pandu Dari sini ya teman-teman Kita gak bakal Ngirim Senapan Bocor dari sini Itu gak bakal Tapi Memang Cuacanya Iklimnya lagi panas Seperti ini Memang Ada yang sering Mengalami Kebocoran Soalnya sil itu terbuat Dari karet Kalau kena panas Terus Di dalam packingan Juga Dia Kepanasan ya teman-teman Di dalam packing Nah itu Biasanya ada Terjadi kebocoran Jadi Solusinya Kita Bawakan Seperpat cadangannya Nanti Kalau ada kendala Kita bisa pandu Dari sini ya teman-teman Seperti itu Oke mantep banget Untuk cara melihat Tekanan anginnya Nah kalian bisa lihat Di sini Pak manometer Di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabung Dan juga Variasi manometernya Bermacam-macam ya teman-teman Untuk harganya Sama juga Untuk pengisian angin Ini Menggunakan Mini kupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompanya Di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabungnya Mantep banget Oke sekali Nah untuk chambernya Ini menggunakan Chamber Dural seri 6 Pembuatan juga Udah termasuk Semi CNC Ini teman-teman Mantep banget Oke sekali Semi CNC Luarnya ya teman-teman Kalau pembuatan Dalamannya Masih menggunakan Alat manual tangan Ya teman-teman Mantep banget Untuk grafiran-grafiran Pembentukan chamber Nah ini Memerlukan Pakai Mesin CNC Ya teman-teman Seperti itu Jadi ini Udah kategori Semi CNC Chambernya Pake chamber Monolet Udah semi CNC Pembuatannya Dalamannya Masih menggunakan Dalaman baja Atau Dural Seperti itu ya teman-teman Tentunya Untuk predator Tentunya ini dia juga udah menggunakan magazin ini udah menggunakan magazin mantep banget di tengah sini nanti kalian juga dapat magazin dapat juga perdamnya tenang saja dapat perdam OD38 perdam UK Ultimate super senyap ya teman-teman jadi nanti udah kita setel dari sini magazin juga udah kita setel dari sini magazin bonus memang biasanya ada yang sering macet soalnya memang magazin bonus magazin murah ya teman-teman kalau pengen magazin yang bagus tambah Rp100.000 kalian dapat magazin CNC seperti itu teman-teman makanya kalau yang pengen macet-macet tambah Rp100.000 dapat magazin CNC oke teman-teman seperti itu ya untuk tarikannya ini menggunakan tarikan udah pakai tarikan seat lever juga cancel kokang juga ada bisa kanan dan juga bisa di kiri mantep banget harga murah ini mengagetkan cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri ya teman-teman mantep banget safety triggernya ada di chamber nah kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi mantep banget oke sekali nah untuk powernya ini belum power lipat ya power masih menggunakan power GTR maju mundur ada juga setelan powernya setelan power udah ada di luar juga kalau pengen agak irit powernya bisa diputar saja ke sebelah kiri kalau pengen yang agak boros powernya biar kuat diputar saja ke sebelah kanan seperti itu ya teman-teman mantep banget oke sekali nah ini rekomendasi banget buat para pemula yang pengen pakai predator tapi yang murah-murah dulu nah ini harga cukup 2 jutaan jadi 2 jutaan 2 juta ke atas ya teman-teman bukan 2 juta pas nah seperti itu soalnya yang mengira 2 jutaan dikira 2 juta pas kalau ada kata jutaan berarti dia ada di atas 2 juta seperti itu ya teman-teman ini pakai popor GTR bisa maju dan juga bisa dimunturkan juga mantep banget di bawah sini pun juga bisa dipakaiin rail bipod pakaiin bipod bisa soalnya udah ada railnya juga nah ini untuk pegangannya bisa dimunturin kalau mau dipasangin bipod ya teman-teman dimunturin sedikit nanti baru bisa dipasangin bipodnya seperti itu ya teman-teman mantep banget itu dia penjelasan sedikit speknya dari unis senapan angin bocah predator standar ini mantep banget oke sekali ya teman-teman untuk harganya teman-teman kita banderol di harga cuci kudang kali ini predator standar kali ini harganya yang menantikan kemarin harga 27 sekarang udah ready kembali harganya masih sama 2 juta 700 ribu rupiah saja mantep banget oke sekali harga tersebut belum ongkirnya belum dapet teleskop belum dapet pompa harga tersebut meliputi hanya bonus tas tali sadang gatungan peluru peluru tas magazin perdam sama STKS ya teman-teman mantep banget oke sekali tentunya kita juga masih kasih garansi ya teman-teman kasih garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu ya teman-teman mantep banget harga murah meriah tapi kita ada garansi akurasinya tapi memang kalau predator standar buat jarak long range jarak jauh ya seperti itulah untuk akurasinya jarak ideal tadi 30-40 meter grouping rapat ya teman-teman untuk garansi tabungnya garansi tabung kalau ada kebocoran itu hal yang wajar ya teman-teman makanya kita bawain superpa cadangan buat kita pandu dari sini ya teman-teman kita gak bakal ngirim barang bocor dari sini kita gak bakal memang lagi cuacanya seperti ini di dalam packingan pasti juga panas seal itu terbuat dari karet ada masanya ya memang dia keluar ada yang robek atau bagaimana ya seperti itu ya teman-teman makanya kita solusinya bawain superpa cadangannya kalau ada hal seperti itu kita akan pandu dari sini seperti itu ya teman-teman ya untuk barang yang udah dibeli memang gak boleh dikembalikan atau gak boleh diuangkan kembali seperti itu ya teman-teman memang kita garansinya garansi barang kalau ada kendala kita pandu dari sini pasti kita pandu gak bakal kita tinggalin seenaknya sendiri pasti kita tanggung jawab ya teman-teman soalnya udah ada contohnya dari udah beli dari toko luaran sana tapi gak dipandu ada kebocoran atau ada kendala lainnya dia gak dipandu itu kasihan sekali ya teman-teman apalagi kalau dia pemula bingung cara ngatasinya itu kasihan banget udah bersyukur sekali kalian beli di safe asador tetap kita pandu walau kita dimarahin terlebih dahulu tapi ya kita pasti tanggung jawab kembali ya teman-teman memang tanggung jawab itu yang paling utama yang penting kalian sabar gak menjelek-jelekkan kita kalau kita udah dibilang bodoh gimana nah itu loh yang bikin males kita buat video tutorialnya cara benerinnya ya teman-teman udah dipandu bener-bener tapi dia bilang kamu gak bertanggung jawab kamu bodoh banget seperti ini nah itu yang gak enak di kita itu seperti itu ya teman-teman pasti kita pandu sampai selesai sampai tuntas sampai bener-bener barangnya bisa dipakai asal kalian memang sabar untuk mengatasi barang tersebut ya teman-teman nah jadi seperti itu penjelasan dari saya itu juga unek-unek dari kami juga tim CVA sodor ya teman-teman memang barang itu gak semuanya mulus sampai sana kita juga gak tahu kondisi jalan itu bagaimana tapi dari sini udah kita tes akurasi semuanya tes kebocoran dan juga udah kita pastikan semuanya barang aman tapi ya memang wallahualam kita gak tahu sampai sana barangnya ada yang bocor ada yang lecet juga ada yang lecet ada juga yang kadang sering macet triggernya juga ada tapi tetap kita pandu kita tanggung jawab sampai selesai sampai bener-bener barangnya bisa dipakai CVA sodor pokoknya kalau ada kendala sedikit apapun gak bisa ditembakkan atau bagaimana pasti kita pandu dari sini yang penting kalian sabar gak marah-marah dan juga mau dipandu dari kami seperti itu ya teman-teman mantep banget itu penjelasan sedikit dari kami ini harganya cukup dibanderol di harga 2.700.000 rupiah saja ya teman-teman tadi meliputi bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes menggajikan perdam sama STKS mantep banget oke sekali buruan langsung saja di check out sebelum bareng kehabisan kembali untuk unit senapan angin bocah predator standar predator murah meriah ini seperti itu teman-teman oke kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jabul undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam sedor dari save asodor pokok senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat save asodor selamat menikmati